baru nomor duit 400 juta beli ini aja sub indo by broth3rmax nah disamping saya saat ini sedang ada Glora-E dari DFSK wah satu-satunya MVV di Indonesia dengan menggunakan listrik oke pertama-tama kita kenalan dulu dengan kunci dari Glora-E DFSK disini ada emblem DFSK nya disini di bagian depan atas itu ada unlock apa namanya untuk kunci ya pintunya di lock ini unlock dan ini untuk alarmnya nah dan dia masih menggunakan manual oke nah kita lihat dulu untuk depannya sih oke lah tapi di volume kita lebih gede sih ini lebih gede antena ada di depan untuk bagian atasnya kita ada juga antena ini juga apa namanya wipernya sih lebih ini sih karena emang kacanya lebih gede jadi dia didesain dengan ukuran yang cukup besar geser ke bawah disini ada unique lamp nah dengan oh apa ini nih diamond sih ya lebih bentuknya seperti diamond nah disini ada grill dalamnya ini lebih unik sih nah lebih bawah teksturnya nah disini ada lampu utama disini ada sand bawah ke bawah lagi disini ada DRL sama poke line nah disini geser kita sebelah kiri disini ada grillnya wah ini grillnya nyatu sih ini membuat dia bertekstur sih nah lebih unik sih dengan kompetiturnya ini lebih unik sih nah ada grillnya juga disini ada emblemnya wah emblemnya ini menegaskan bahwa dia punya karakter yang kuat oke kita geser ke bagian sampingnya disini ada sand nah disini karena disini gak ada sand sepion makanya desainnya seperti ini nah dan sepionnya ini sudah menggunakan elektrik ya jadi lebih enak ya bisa diatur di dalam kita geser ke bannya disini sudah menggunakan ring 14 dan untuk bannya ukuran 185 strip 80 dengan sistem pengaraman dia cakram nah dia lebih-lebih safety ini geser ke sebelah sini disini untuk bagian pengecasannya karena dia menggunakan mobil listrik jadi disini kita ada AC baik kita geser lagi ke bagian atas disana atas ini sudah sliding door sliding door tapi untuk buka kacanya dia masih manual ya masih manual tapi dia full kaca dia menggunakan full kaca berbeda dengan temennya dia sudah menggunakan semua full kaca ban belakang sama oke baik kita langsung geser ke bagian belakang nah disini kita disuguhi dengan lampu pengereman nah disini akan nyala ketika kita injak rem kita geser bagian sini kita untuk tampilannya seperti ini disini menggunakan bolham semua ya kita disini menggunakan bolham semua disini ada lampu sen ini untuk lampu malam dan ini untuk lampu mundur dan ini untuk lampu pengereman tampilannya sih sedikit lebih unik sih dibanding dengan yang lain nah kita geser bagian ke bawah disini ada mata kucing sebelah sini ada sensor dilengkapi dengan fitur sensor nah kiri kanan dan disini juga ada kamera wah dilengkapi dengan kamera mundur wah mantap seperti itu tampilan belakang dari DFSK Glory E oke kita sudah ada di dalam Glora E dari DFSKA keunikannya dari Glora E itu disini sudah dilengkapi dengan fitur naik turun lampu ya disini mobil kalian bisa gak belum tentu loh bisa disini ada lini yang bikin uniknya nah geser kita sebelah kiri disini untuk menggeser sepionnya ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri dan untuk ada disini ada AC ini cukup dingin di suhu yang cukup panas di luar ini AC nomor 2 ini udah dingin nah ini lumayan dingin sih dan ini untuk udara juga sirkuasi udara nah kita geser bagian pegangan pintu disini sudah power window tapi ini masih manualnya harus manual dia manual kita bahas bagian setir ya ini setirnya lumayan lembut sih karena dia dilengkapi dengan bahan soft touch gak terlalu gede gak terlalu kecil lembut lah enak lah enak-enak enak disini juga dilengkapi dengan emblem mempertegas lagi bahwa ini Glora E setirnya belum bisa di adjust atau mikroskopik ya masih tidak lah tapi nyaman lah oke kita geser ke bagian speedometer nah disini disebelah kanan itu ada indikator untuk baterai nah kita tahu nih baterai kita udah berapa persen lagi disitu kita tahunya nah bagian sekiri itu untuk kilometer untuk nah sebelah kanannya itu dia di ada N ada RPM ada kilometer dan ada jam wah itu untuk mengetahui kita sedang menggunakan mode drive atau mode echo kita geser oke ini kita geser ke bagian dashboard ini cukup luas dashboardnya ada disebelah kiri saya itu untuk apa ya namanya tiket atau untuk etol nah dia masih banyak fast sih untuk beberapa barang oke lah di luas nah kita geser ke bagian bawah ada AC tengah-tengahnya dilangkapi dengan hazard nah di bawahnya lagi ada head unit 8 inch nah dia sudah touch screen nah jadi untuk mengetahui indikator baterai nah bahkan ada kakukulator mantap 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 ke bawah lagi kita disini ada lampu ada flip juga untuk mengatur di bagian speedometer nah disini ketahuan ya ini jam ada tetap semaksimil mal polte segala macem nah disitu udah ketahuan nah disini ada waktu juga pengaturan waktu disini ada AC disini ada blower nah uniknya lagi DFC Glora E itu ada suhu panas dan suhu dingin nah ini cocok banget nih untuk di daerah-daerah tropis dan subtropis nih jadi untuk daerah dingin nah boleh nih bawa Glora E ini nah disini ada laci nah ini lumayan luar sini jadi bisa bawa barang ya oke saya sudah di bagian tengah dari Glora E DFSK nah saya tinggi saya disini 165 ya tapi ini masih luas nih wah masih luas nih dan area dan ini juga lumayan lega ya ini masih bisa dimaju mundurin nih nah disini bisa sendril sendiran wah cukup nyaman untuk sekelas mini bus disini ada kantong buat kita nyipin barang uniknya disini menggunakan blower eh double blower ya double blower yang cukup besar nah jadi sampai ke bagian belakang wah kita ada disini oke oke saya sudah di bagian belakang dari Glora E ini cukup luas nih ini tinggi saya juga lumayan masih panjang disini ada 3 orang disini bagasi bagasi juga cukup luas cukup enak kita kita kulik bagian bagasi kita lipat dulu oke wow cukup luas nah disini ini cukup luas lah untuk koper ini bisa kita lipat nah nah wah cukup luas untuk kita bawa barang sih cukup luas makanya ini salah satu mobil paling besar sih di kelasnya tertarik dengan Glora E dari DPSK ini bisa langsung datang ke dealer resminya di daerah Citeraya Cikupa Tangerang atau bisa hubungi di nomor di bawah sini selamat menikmati